Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kali ini berjumpa lagi Dengan Bapak Irvan, Guru SDN S1 Saya akan berbagi kembali Bagaimana cara Ini ya Masuk login Daftar ke Simpadu di Keput Jawa Tengah Ya, ini adalah Alamat untuk pelayanan Secara terpadu Baik tatap muka maupun online Tentang segala permasalahan Dapodic dan yang berkaitan Di dalamnya, baik langsung saja Kita menuju ke browser Ya, menuju ke browser Seperti biasa, Google Chrome Silahkan teman-teman tuliskan saja Alamatnya ULT.LPMPJateng.go.id Setelah tertulis seperti ini Maka pilih saja ini Yang teratas ini ULT.LPMPJateng Kita klik nanti akan langsung Menuju ke sini Ini ada email Password, login Dan seterusnya Setelah kita Belum memiliki Belum memiliki akun Maka harus daftar dulu Tetapi Langkah baiknya Sebelum masuk ke sini Teman-teman belajar dulu Panduannya Download panduannya Kita klik saja Kita klik Kemudian nanti kita Baca panduannya itu Seperti apa Ini saya coba Saya klik Nanti muncul panduannya Adalah seperti ini Panduannya ada Sebelah jalaman Cara menggunakan ULT.LPMPJateng.go.id Ini silakan teman-teman dibaca Sampai tutas Panduannya ini Bisa menggunakan PC Desktop Ataupun Android Smartphone Lakukan saja Sampai ke bawah Yang jelas Harus dibaca Dibaca Dipahami Setelah paham Baru kita praktekkan Langsung saja ya Kita praktekkan Menuju ke Depan lagi Tampilannya Kita langsung Menggunakan Ini Check in Which Google Plus Masuk dengan ini saja Kita pilih Kemudian Tunggu beberapa saat Nanti kita akan Dihadapkan ke akun kita Pilih yang mana Di antara akun yang ada Yang kita miliki Kita pilih saja ini Kita pilih ini Kemudian Ini proses Secara otomatis Langsung masuk Kedalam sini ya Karena memang Saya Datanya Sudah terdaftar Di sini Artinya Data Data Isian milik saya Di Database Ini ada Yang ini langsung Bisa masuk Kalau tidak bisa Menggunakan Isian data Menggunakan Isian data Menggunakan Yang diharapkan Emailnya adalah Berupa Gmail Setelah seperti ini Ini adalah Tampilan Huminya Ada profil Layanan Berita Kegiatan History Laptop Kemudian Sisi menu Sebelah kiri Ini milik kita Profil Profil kita Berita untuk kita Kegiatan Yang ada Kalau memang Bisa kita ikuti Kita ikuti History Bantan Itu adalah Ringkasan Apa-apa yang telah Kita konsultasikan Baik Yang masih proses Walaupun sudah selesai Baik Kita klik profil dulu Ini home Sekarang profil Isi profil Adalah seperti ini Yaitu data Kelengkapan kita Profil diri kita Dari nick Kemudian Nama lengkap Tempat lahir Tanggal lahir Jenis kelamin Ini kita scroll Ke bawah Agama Email Nomor Ada yang belum Terisi Silahkan diisi Biar lengkap Lengkap Kemudian Pilih saja Simpan Nah ini Kalau melihat Sisi profilnya Kemudian kita Klik berita Kita klik berita Isinya apa Nah ini adalah Ada informasi Tentang request Ke OLT ini Misalkan Mau mohon bantuan Untuk setiap Mengajukan request Menuliskan NPSN Jadi oleh sapal LPN NPN S NPSN Satuan Pendidikan Masing-masing Kemudian kita scroll Di bawah Ini ada Vervale Jasa Sim sosialisasi Penjaminan Untuk Pendidikan Nah ini berita-berita Yang disampaikan oleh OLT LPMP Kemudian Ini kan Kita berhubungan Dengan OLT Mau ceritanya Mau konsultasi Tatap muka Pond online Kemudian klik Ini saja Selengkapnya Ini kita klik Isinya adalah Seperti ini Kosong Kita kembali lagi Ke Lihat Menu berikutnya Adalah kegiatan Disini ada Daftar kegiatan Ada history Daftar kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Berhasilkan SNP Kemudian Kan memang kita Ada di dalamnya ini Nanti boleh Pilih Klik Rincian Klik saja Tidak apa-apa Misalkan Ini sosialisasi Kita Atau Sosialisasi Atau ada Untuk kita Mendapatkan Sosialisasi Maka Klik saja Rincian Nanti disini ada Langkah-langkah selanjutnya Seperti yang ada Di panduan ini Kalau ada kegiatan Ini saya perlihatkan Misalkan Ini kita Ke kegiatan Sebentar Ini Oh turun lagi Bukan Bukan Ini Cara mendaftar kegiatan Masuk menu kegiatan Seperti ini Nanti klik Yang hijau Ya Baik di HP Maupun di PC ini Yaitu Daftar kegiatan Kemudian Ikuti saja Langkah-langkah Yang disini Seperti itu ya Kalau memang Ada kegiatan Di LPMP Baik Kita Berikutnya Melihat Menu History Bantuan Ini adalah Untuk Kalau kita Sudah pernah Masuk Mengajukan Untuk Janjian Tetap Muka Ataupun Tetap Online Nanti disini Akan tampil Disini Ya Historinya Disini Baik Sudah selesai Maupun Belum Ya Karena Kita Ingin Konsultasi Maka Teman-teman Harus Kembali Lagi Ke Home Kemudian Pilih Menu Yang Ada Di Kanan Ini Yang Ternyata Menunya Ini Sebenarnya Hampir Sama Dengan Milik Kita Tetap Yang Beda Adalah Layanan Menu Layanan Sehingga Kita Perlu Klik Menu Layanan Ini Klik Maka Kita Dipilihkan Beberapa Kontok Dinas Yang Ingin Kita Konsultasikan Ada Beberapa Pilihan Kalau Ingin Konsultasi Ke LPMP ya Ini Yang Dipilih Lagi Dinas Pendidikan Provinsi Yang Ini Lalu Capuan Dinas Pendidikan Yang Ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Yang Ini Silahkan Teman Teman Pilih Saja Karena Kisah Dinas Kabupaten Temak Maka Saya Pilih Ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Klik Kita Klik Maka Langsung Diarahkan Kesini Kom Bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Temak Ini Ada Beberapa Menu Item Yang Di Isi Dari Sampai Dibah Radia Langsung Kita Praktikan Kita Masukkan Kategori Masalah Pilihan Dari Sini Pilih Dapodik Misalkan Masalah Dapodik Kalau Tidak Pilih Yang Lain Yang Sesuai Dengan Yang Jadi Masalah Ada Banyak Pilihan Setelah Selesai Kemudian Pilih Masalah 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 Akun PTK Belum Terbarikasi Masalah Seperti Ini Pilih Tanggal Secara Otomatis Oren Masalah Di Orekan Masalah Seperti Apa Ini Sudah Saya Orekan Akun PTK CPNS Yang Baru Masuk Siti Mara Ulfa Belum Bisa Terbarikasi Lupa Cantungkan SD Dan NPSM Kemudian Kami Telah Mendaftarkannya Di Speda Tadik Dengan Nama PTK Data Diktok 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 Ternyata Ada Tulisan Atau Notifikasi Seperti Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Masuk Yaitu Gagal Gagal Makan Proses Autentikasi Surname Dan Password Yang Anda Masukkan Tidak Cocok Untuk Itu Kami Minta Mohon Solusinya Seperti Itu Terima 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 Banyak Atas Bantu Nya Jangan Lupa Dikertakan Screenshot Bukti Bahwa Telah Masuk Namun Tidak Berhasil Kemudian Klik Simpan Klik Simpan Berproses Langsung Ada Tulisan Berhasil Data Berhasil Disimpan Kemudian Nanti Ada Tulisan Seperti Ini Apun PTK Belum Terabrikasi Ringkasannya Seperti Itu Ini Menunggu Balasan Nanti Kalau Tidak Ada Balasan Dari Sama Nanti Akan Ada Jawabannya Di sebelah Bawah Sini Ya Ini Saya Banyak Di Sini Ya Itu Teman Teman Cara Mengajukan Konsultasi Konsultasi Secara Online Maupun Diring Melalui Terima kasih Atas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Bawahmatullahi Bawahmatullahi